Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Langsung saja teman-teman pada video kali ini kita akan update hasil dari perawatan atau pengendalian penyakit busuk-bucuk yang dialami oleh tanaman sawit khususnya pada usia TBM ini ya teman-teman dan sekitar pada waktu 6 minggu yang lewat saya sudah buatkan cara melakukan pengendaliannya atau mengobati penyakit ini ya teman-teman menggunakan dengan cara dipangkas seperti itu dan ditaburkan abu sisa dari pembakaran kayu ya teman-teman jadi sekarang kita lihat hasilnya seperti apa setelah kurang lebih satu setengah bulan atau 6 minggu ya teman-teman jadi yang ini yang kemarin teman-teman yang kita lakukan pemangkasan dan ditaburkan abu sisa pembakaran itu teman-teman dan sekarang sudah mulai bagus kembali disini teman-teman saya lihat hasilnya sudah seperti ini ya teman-teman jadi disini terlihat busuknya sudah tidak tidak busuk lagi dan sudah mulai membaik jadi setelah 6 minggu kita lakukan kerawatan maka hasilnya sudah seperti ini jadi ini saya menaburkan abu atau ya abu itu teman-teman sekitar satu minggu sekali saya taburkan disini jadi hasilnya seperti ini sekarang Alhamdulillah sudah jadi saya menaburkan abu disini teman-teman selama 6 minggu ini setiap satu minggu satu kali saya taburkan abu seperti itu dan hasilnya sudah sudah bagus kembali ya seperti ini teman-teman sudah mulai kembali daunnya sudah mulai kembali normal seperti itu sudah tidak busuk lagi dan ada dua pohon lagi teman-teman yang juga mengalami gangguan seperti ini dan kita lihat hasilnya nah ini juga salah satu yang yang terkena penyakit busuk pucuk ini kemarin teman-teman jadi sekarang sudah mulai bagus kembali dan ini satu lagi teman-teman ini juga sekitar satu bulan 2 minggu atau satu setengah bulan yang lalu kita lakukan treatment atau menaburkan abu seperti itu ya teman-teman jadi memang abu ini banyak orang yang bilang apa fungsinya seperti itu jadi teman-teman kalau kita searching atau kita cari seperti itu di Google apa isi kandungan dari abu sisa pembakaran seperti itu yaitu mengandungi berbagai macam unsur ya teman-teman mulai dari unsur mikro dan makro yang diperlukan oleh tanaman sawit tentunya salah satu unsur yang terdapat di dalam abu itu adalah sulfur seperti itu ya teman-teman yang kita harapkan bisa memperbaiki daun muda ini dan juga bisa membasmi jamur yang tersisa ketika saat pucuknya seperti itu kita pangkas ya teman-teman jadi itulah kita harapkan fungsi dari tujuan menaburkan abu sisa pembakaran seperti itu dan terkadang teman-teman jika sawit kita mengalami penyakit busuk pucuk seperti ini itu juga ketika kita pangkas belum tentu dia akan langsung kembali tumbuh normal seperti itu ya teman-teman jadi saya juga sudah buktikan itu saya pangkas dan tanpa menaburkan abu seperti itu ternyata dia tidak terkadang memang langsung membaik atau langsung tumbuh dengan normal dan terkadang teman-teman kemudian tumbuh dengan normal namun kembali terkena oleh serangan jamur yang menyebabkan penyakit busuk pucuk seperti itu teman-teman jadi seperti ini hasilnya setelah kita setelah kita lakukan pengendalian dengan menggunakan abu dan dipangkas di bagian yang terinfeksi atau terkena jamur seperti itu dan alhamdulillah hasilnya sudah kembali normal tapi ini ada kalau ini Kalau teman-teman lihat di video saya yang sebelumnya itu teman-teman inilah tenaman yang saya lakukan pemangkasan. Kemudian saya taburkan abu dan sekarang sudah seperti ini teman-teman penampakannya. Ini kita lihat sekali lagi. Biar teman-teman tidak mengira kalau abu dan konten itu atau video itu hanya untuk konten semata ya teman-teman. Tanpa pembuktian jadi disini saya bukan, sebenarnya bukan membuktikan teman-teman. Hanya share aja teman-teman kalau mungkin penyakit ini juga dialami oleh tenaman sawit teman-teman mungkin bisa mencoba cara ini seperti itu ya teman-teman. Dan abu yang saya gunakan disini adalah abu sisa dari pembakaran kayu teman-teman. Bukan dari sampah dedaunan atau sekam, abu sekam itu saya tidak menggunakan itu ya teman-teman. Jadi disini saya menggunakan abu sisa dari pembakaran kayu seperti itu ya teman-teman. Jadi kita taburkan abunya di titik tumbuh tanaman ini. Jadi di bagian pucuk yang kita pangkas di video saya yang sebelumnya itu saya pangkas kemudian saya taburkan abu. Dan sekarang hasilnya sudah seperti ini. Jadi abu itu kita taburkan di titik tumbuh atau di kuncup dari tanaman sawit ini teman-teman. Dan ketika hujan mungkin bisa kita taburkan setiap 3 hari sekali atau minimal 2 kali seminggu seperti itu ya teman-teman. Dan kalau untuk cuacanya bagus mungkin tidak hujan atau panas bisa kita taburkan 1 minggu sekali. Jadi kurang lebih seperti itu. Dan ini adalah tanaman ambi teman-teman yang saya tanam di kebun saya ini. Dan sekarang sebagian sudah mulai berdompet atau mengeluarkan buah-buah pasir seperti itu ya teman-teman. Jadi sudah seperti ini teman-teman sudah mulai berbuah. Ini kita coba tanam dengan bagi atas yang ambinya. Nah sejati disini terlihat pelepahnya sedikit kuning. Kekurangan nitrogen atau urea ya teman-teman. Jadi ini kita belum sempat taburkan pupuk tunggal. Hanya NPK yang selalu kita taburkan. Jadi hasilnya masih terlihat kurang bagus. Karena perpahnya masih menguning seperti ini. Dan ini juga sudah mulai berbuah teman-teman. Disini kita lihat buahnya sudah lumayan besar-besar. Dan ini belum sempat kita lakukan kastrasi ya teman-teman. Harusnya ini sudah kita buang. Tapi belum sempat kita lakukan kastrasi. Jadi hasilnya seperti ini. Ini pari atas yang ambi teman-teman yang sudah mulai berbuah. Ini juga sudah mulai berbuah teman-teman. Berbuah pasir. Oke teman-teman. Jadi itu tadi videonya. Updatean pengendalian penyakit busuk-bucuk pada tanaman sawit. Khususnya pada usia TBM ini ya teman-teman. Jadi memang pada usia TBM atau tanaman belum menghasilkan seperti ini. Memang rentan. Dijangkit oleh penyakit ini atau busuk-bucuk. Dan ini juga salah satunya teman-teman. Jadi ini sudah mulai bagus kembali. Ini juga kita lakukan perlakuan yang sama. Dengan menaburkan abu dan memangkas bagian pucuk yang terinfeksi seperti itu. Jadi sekarang sudah mulai kembali normal lagi. Oke teman-teman. Jadi ini videonya. Semoga bisa memberi manfaat. Dan mohon maaf apabila terdapat kesalahan bicara saya. Dan saya akhirnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.